Jadi, kita udah nyampe di Anyer Sebetulnya jalan udah dari hari Sabtu dan ini hari Minggu Baru jam 7 pagi Kita langsung ke lokasinya, ke Pelabuhan Muraf Kecil Gas! Udah nyampe di Pelabuhannya dulu Skrutnya sebelum nyebrang, jadi udah skrut duluan Oh, buat crewnya putih, buat pemainnya hitam Sip Udah, dapain lagi mobilnya Di stiker Sip, si Skrut-skrut dulu Dipasang-usangin stiker Dipasang-usangin stiker Dipasang-usangin stiker Udah nyampe nyebrang Eh lu medium mulu Masis Bagi Uwamit Ada yang start dari posisi start, ada yang start dari arah sebaliknya di posisi finish. Nanti akan bertemu persilangan di tengah-tengah track. Nanti masing-masing tim akan dipimpin oleh seorang leader dan seorang slipper di belakang. Setiap anggota tim tidak boleh berdaului leader. Dan kita berprinsip mulai dengan peraturan no hand gut flick. Artinya, apapun yang terjadi, menggunakan alat recovery tool yang mempunyai ada di mobil masing-masing. Dan bagi tiap tim, tiap teman-teman di belakang yang ingin mendalui temannya di depan, harus meminta izin. Minta izin, kalau diidinkan untuk menyalip, monggo silahkan jalan ke depan. Tapi kalau enggak, ya tunggu di belakang. Ada pertanyaan? Ini ada tambahan dari Pak Topik. Ada pertanyaan? Benar gak peroleh kesana? Disok Oh, iya boleh lupa. Terima kasih telah menonton 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 Seru nih Pokoknya buat temen-temen yang gak dateng Nyesel banget deh Ini bener-bener goyang banget Ini kapal-kapal Ini ada kapal juga Udah mau nyampe sedikit lagi Tampaknya bener-bener goyang-goyang banget ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya udah nyampe Ini pulau nya gak dihuni orang Gak boleh ada penduduk Jadi yang ada cuma tukang dagang Tukang dagang aja Tapi ini jadi salah satu tempat wisata juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton taruh 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 masih bergoyang bro kit gue sorry bro ini kan lebih aman sini 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 kita kitnya 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 goyang-goyang banget bener-bener harusnya nggak main-main terus selamat datang di wisata Guhori Pulau Merah Kecil tuh teman-teman masih di seberang sana udah langsung nih nyepur nih sip kita langsung lanjut ke lokasi dan udah disambut welcome ini scale adventure CRC sudah diduga sebelumnya treknya kayaknya bakalan tanah tanah berpasir tanah berpasir waduh ini udah tempat buat kita duluan tim B masih disono jadi kita nikmati tempatnya duluan udah kita prepare rig lagi terakhir habis ini langsung start jalan jadi startnya tim A itu dari start ke menuju finish dari dari kalau tim B dari finish ke start dibalik nantinya ketemu di tengah jalan nggak cuma nggak tahu nanti konsep ketemunya tuh kayak gimana tapi yang jelas trailing ya trailing bareng-bareng satu tim tim A itu terdiri dari 13 orang yang tim B juga sama 13 orang juga nanti 13 13 itu ya harus saling bahu membahu membantu itu cuman kalau masalah teknis penilaiannya juga nggak ngerti juga gimana nanti tergantung manitia yang mutusin ya jadi kita mau langsung nih menuju titik stop buat kita jalan treknya kurang lebih kayak gini nanti menyusuri jalan-jalan jadi ini ada jalan setapak kayak gini terus keliling ke dalam kurang lebih mungkin berapa 500 atau 700 meter ke dalam ini kondisi hutannya di gunungnya dan di sebelah sana yang udah biru-biru itu udah pantai sebelah sana juga pantai karena ini pulau ada di tengah Hai Oke kita mau mulai prepare-nya udah semuanya kita langsung start untuk tim A kita langsung jalan ke tempat start resnya Om Om gimana cuasanya Om Om nikmat kah asik bener-bener pinggir pantai banget jadi kita ngerasain panasnya nikmat Tuhan mana lagi yang kalian listakan oke pokoknya siap gosong ya oke 13 peserta di tim A kalau di tim B dia startnya dari sebelah sana kesini kalau kita dari sini kesana oke di tim A ini para juara ya asik kita udah mulai dilihat trek berbatu pokoknya ya lumayan lah bisa buat ngecilin perut dikit bisa buat ngecilin perut dikit tuh ini untuk orangnya ini untuk wadidaw ini 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 titik startnya finishnya oh nomor nomor kecil iya yuk langsung paris aja jangan malu-malu langsung kita mulai langsung kita mulai buat video trail kali ini agak susah karena memang trailingnya no handguard jadi bener-bener itu kayak gitu jadinya tuh kita lihat tuh apa yang terjadi di belakang jadi bener-bener apa saya nggak bisa nge videoin gitu harus main karena ngeliat polisi temen-temen disini semuanya harus pakai tali winch harus pakai strap gitu jadi saya susah ngikutin pokoknya bisa ngeliatin video trailingnya ya kalau saya udah maju ke depan udah lewat tracknya ini 13 orang masih gitu jadi kalau pun narik tuh yang depan narik yang belakang yang depan narik yang belakang terus terus rutin-rutin kayak gitu nah nanti yang megangin strap point juga sama yang belakang megangin yang depan dan terus berulang kayak gitu terus sampai ke 13 peserta itu lulus di setiap obstacle harus kayak gitu cara mainnya tapi untuk segi penilaian nggak tahu gimana cara nilainya no hand nggak dibalikin pakai tangan mobilnya udah gitu aja sih jadi agak susah maaf kalau video trailingnya nanti sedikit kebanyakan video-video mobil yang pause kayak gini ini karena nunggu temen-temen yang masih ada di belakang ini view pantainya bener-bener sebelah kita banget itu pantai kita jarak main cuma 3 meter nih dari pinggir pantai batu nah bodoh masih ada yang di Solo masih juga ada yang di bawah kit dan ini tip A ya yang start dari sana ke sini kita dari sini ke sana ketemunya di sini jadi kita nyobain jalurnya mereka mereka nyobain jalurnya itu masih panjang treknya ke sana masih panjang gimana treknya sebelah sana susah asik ya mudah-mudahan aja masih bisa lewat ini 1,2,3,4,5an mobil yang baru finish eh baru ke depan sisanya masih di sana kita lihat yuk kita lihat kenapa dipisah lama itu ke bawah ya bisa ke bawah dong oke waduh kita lihat kita lihat kita lihat jadi ini posisinya kayak gini nih tuh di tebing batu yang miring-miring pakenya pakenya pointing strap jadi harus bener-bener skill masih banyak banget di belakang mobil sedangkan kita udah harus di sini masih belum ada yang trouble yang signifikan tadi udah ada yang sampai ya gimana ya gimana ya udah saya om di ribu kalos om udah mulai om penyakit tim B gimana tim B ada trouble-trouble berarti gak di crew-crewnya di lift-liftnya tadi start awal mobil 14 ya tuh ini pulaunya cuma ujung situ ini ujung sini kecil banget jadinya di tengah-tengah oh itu tim B juga masih ada tuh yang belum finish jadi nanti kita bakal ngelepetin ke sana juga semoga gak ada masalah berarti lanjut yang tanya pertengahan race gimana om setengah jalan nih baru setengah jalan kita sangat excited banget seru banget seru banget susah banget nanti enggak buat aduk gimana ya enteng ya ini tadi dari 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 pemain pemain pro jadi makanya ngeliatin track begini masih gampang kita biasa naik jadinya maksudnya lebih parah dari tapi excited excited banget sih seru-seru ya pokoknya kerjasama timnya asik oke kita 13 emang harus kerjasama semuanya hebat aja ya hebat aja ya yang lain gimana tengah race susah enggak enggak anjir enggak ada yang lebih sulit 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 cara gitu adik ada duri 难道 Terima kasih. Terima kasih. Sudah istirahat, kelar semuanya, tim 1, tim A, tim B. Jadi sudah pada mulai ada yang makan, karena dapat makan siang juga. Sudah, jadi kita mau istirahat dulu karena panas banget. Habis ini istirahat sebentar, karena masih ada SS lagi spesial saya, tapi cuma satu. Tadi sampai sempat mencobain, susah banget sih kayaknya finish. Ya peluangnya cuma 30% bisa finish lah. Soalnya tanya-tanya kan batu yang extreme banget. Tapi nanti lihat aja gimana. Masih ada SS setelah makan siang. Jadi kita istirahat dulu. Sub indo by broth3rmax